Halo teman, selamat datang di channel Abiyandra Oficial. Ada banyak ragam kisah cinta yang dibahas di K-Drama. Salah satunya mengenai dua orang yang memiliki karakter atau sifat bertolak belakang nih guys. Namun bisa saling memahami dan dipersatukan oleh cinta. Contohnya adalah sembilan pasangan dalam daftar ini. Walaupun memiliki sifat yang jauh berbeda, masing-masing dapat menerima kelebihan serta kekurangan nih guys. Yang tentu saja membuat penonton jadi beberapa dengan kisah cinta mereka. Yuk sama-sama kita simak video ini sampai selesai ya guys. Sub indo by broth3rmax Lee Sin atau Joo Ji-hun merupakan putra mahkota di K-Drama Princess Hours. Ia adalah tipe pria sundere yang dingin namun diam-diam perhatian nih. Karena perjodohan, ia menikah dengan Jin Che-kyung atau Yoon Eun-hee yang memiliki sifat yang ramah, ceria, dan terkadang kekanak-kanakan. Jadi second couple yang bikin baper di K-Drama Shared Triple W, Sel Ji-hun atau Lee Ji-wok dan Scarlett atau Lee Da-hee saling melengkapi dengan karakter mereka yang berbeda nih. Di satu sisi, Seul Ji-hwan kalem, sabar, dan sederhana, sementara Scarlett jago bila diri dan emosinya cenderung meledak-ledak. Di K-Drama Touch Your Heart, Kwon Jung-rok atau Lee Dong-wook merupakan seorang pengacara yang kompeten namun kaku. Suatu hari, aktris Oh Yoon-soo atau Yo In-na ditugaskan menjadi sekretarisnya selama beberapa bulan. Berbeda dengan Kwon Jung-rok, Oh Yoon-soo memiliki sifat yang ceria dan ramah. Ri Jung-hyuk atau Hyun-bin merupakan tentara Korea Utara yang karismatik dan tegas. Di sisi lain, Yeon-se-ri atau Son Ye-jin adalah pebisnis fashion di Korea Selatan yang stylish, sekaligus pemilih, belak-belakan, dan supel nih guys. Karena suatu kejadian, keduanya jatuh cinta dan bikin baper di keras landing on you nih. Di K-Drama Adaptasi Webtoon, Ite-won Class, Park Seiro-yi atau Park Seu-jun adalah sosok yang idealis, adil, dan jujur. Saat membuka usaha kedai dan bam, ia bertemu dengan Joe Ye-so atau Kim Dami yang realistis, cerdas, dan sosiopat. Keduanya bekerja sama, dan Chin-lok saat berusaha menyuksesan kedai dan bam nih guys. Dokter An Jung-won atau Yo Yeon-sook dikenal ramah, baik hati, dan sensitif. Sedangkan Jang-gi-wol atau Sin Hyun-bin cenderung dingin dan terlihat mengurung nih guys. Sering bekerja sama dalam mengobati pasien, pasangan dokter yang dijuluki Winter Garden Couple ini sukses bikin gemas di Hospital Playlist. Di K-Drama Hospital Playlist, Yang Sook-yung atau Kim Dami-yung dan Joo Min-ha atau An Eun-jin, mendapatkan julukan Bear-Bear Couple karena sama-sama merupakan dokter pekerja keras nih guys. Meski begitu, keduanya memiliki keperibadian yang berbeda. Yang satu adalah introvert, sementara satunya lagi extrovert. Dalam k-drama The King Eternal Monarch, Lee Gon atau Lee Min-ho merupakan raja di kerajaan Korea. Ia melewati pintu menuju dunia paralel dan menemui Jung Tae-ul atau Kim Ge-eun, seorang polisi di Republik Korea Selatan nih guys. Berbeda dengan Lee Gon, yang suka matematika dan bucin saat jatuh cinta, Jung Tae-ul tidak mengerti ilmu alam dan cenderung keras kepala nih guys. Di k-drama It's Okay to Not Be Okay, Moon Kang Tae atau Kim So-hyun adalah perawa jiwa yang perhatian, sabar dan punya empati yang tinggi. Sementara itu, Go Moon-yung atau So Ye-ji merupakan penulis buku dongeng populer yang cenderung egois dan kasar, karena memiliki gangguan kepribadian anti-sosial nih guys. Nah, itulah sembilan pasangan di k-drama yang memiliki sifat berbeda. Kisah mereka di k-drama masing-masing membuktikan bahwa hubungan cinta tetap dapat terjalin, dengan saling memahami sekalipun memiliki perbedaan sifat dan karakter ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika kalian suka, dan berikan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.